Seorang pria ditemukan terbujur kaku dalam salah satu unit apartemen kawasan Jakarta Selatan. Saat ditemukan, pada jasad pria tanpa busana itu, terdapat luka di bagian pelipisnya. Karyawan dan penghuni apartemen tendian residen kebayoran baru Jakarta Selatan selasa siang dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat pria di salah satu kamar di lantai dua apartemen. Dari daftar tamu dan identitasnya diketahui pria ini bernama Tengku Firman Alfri, warga Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kematiannya diketahui ketika seorang karyawan apartemen datang dan mengetuk pintu, hendak memberitahu waktu check-out. Pihak apartemen menyatakan korban datang dan check-in pada Senin malam sekitar pukul 21.30 bersama seseorang. Seseorang aja belum kita ketahui siapa, kita coba dalami CCTV yang ada, kemudian nanti dari situ kita coba starting untuk melakukan klinik, termasuk kita sidik, apa penyebab daripada kematian yang bisa dilakukan. Kalau melihat tanda-tanda di bekas badan, hanya luka satu di blipis. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Aropas Pandi melaporkan dari Jakarta.